Efisien, hemat, dan sederhana Itulah tiga kata kunci yang selalu menjadi landasan Gustur dalam menjalani kehidupannya Tiga kata itu pula yang menjadi alasan kenapa Gustur kemudian memilih tinggal di Istana Merdeka setelah MPR menetapkannya sebagai Presiden RI keempat Dengan Presiden tinggal di Istana, selain efisien dalam waktu, uang negara dalam jumlah miliaran rupiah memang bisa dihemat Sebab ada atau tidak ada Presiden di dalamnya, Istana tetap harus dijaga dan dirawat Sedangkan kalau Presiden tinggal di rumah sendiri, biaya untuk penjagaan dan perawatan rumah kurang lebih sama Jadi dengan tinggal di Istana, selain menghemat biaya penjagaan dan perawatan, juga mengurangi biaya perjalanan pergi pulang Presiden dari rumah dan Istana Sebab meskipun di dalam kota, perjalanan Presiden butuh banyak biaya Maklum, sepanjang jalan antara rumah dan Istana, ada ratusan personel TNI plus Polri yang berjaga-jaga Akan tetapi, dengan tinggal di Istana, maka Istana pada saat-saat tertentu bisa menjadi rumah biasa bagi Presiden dan keluarganya Bisa saja suatu ketika ada anak, keponakan, atau cucu Presiden berlari-lari di dalam atau di halaman Istana Inayah Putri Bungsu Gustur, misalnya, pernah dikejar-kejar pas pampres ketika bersepeda di halaman Istana Inayah disangka warga sekitar yang nyelonong ke Istana Maklum, selama puluhan tahun memang tak ada anak-anak bersepeda di dalam Istana Kebetulan juga, sepeda yang dipakai Inayah sepeda biasa Seperti milik anak-anak di kampung sebelah Gustur sendiri, bila jam kerja sudah selesai dan tak ada acara lagi di Istana Merdeka Segera berganti kostum Biasanya kaos oblong dengan kombinasi sarung atau celana kolor biasa Dengan pakaian begini, kalau tidak tiduran di kamar, Gustur duduk di ruang kerja mendengarkan audio book Wayang kulit atau musik Hendardi, ketika masih memimpin PBHI, pernah diterima presiden di ruang kerjanya dengan hanya bercelana kolor dan kaos oblong Karena penggiat ham ini datang ke Istana pada hari libur, minggu siang Ketika ngobrol, presiden duduk santai dengan satu kaki naik di atas kursi, kayak di warung itu Pada Senin 23 Juli 2001 itu Pada Senin 23 Juli 2001 itu Karena tidak ada acara, apalagi karena acara kepresidenan biasanya diselenggarakan di Istana Negara yang menghadap ke Jalan Juanda Gustur seharian hanya mengenakan kostum yang biasa dipakai di rumah Tapi pada Senin yang kelam, dalam kehidupan ketata negaraan kita itu Sejak pukul 16.53, Gustur sudah bukan presiden RE lagi Sebab di Senayan, MPR yang menyelenggarakan sidang istimewa sudah melantik Megawati sebagai penggantinya Sementara, para pendukung Gustur yang berkurungun depan Istana hingga pukul 20.45 Tak kunjung melihat dan mendengar kabar tokoh yang dibujanya Karena ada disakan via telepon selular dari beberapa tokoh yang berada di luar Agar Gustur menemui para pendukungnya Atau paling tidak sekedar melambaikan tangan dari beranda Istana Maka saya yang seharian menemani Gustur menyampaikan kepada beliau Gustur bersedia, tapi ketika saya tanya apakah tidak sebaiknya ganti pakaian dulu Gustur menolak sambil ketawa Biarin gini aja, biasanya kan jam segini memang begini, kata Gustur Jawaban yang sama juga disampaikan Gustur ketika Yeni menyampaikan hal yang sama Maka pada Senin 23 Juli 2001 pukul 20.50 itu Gustur muncul di beranda dengan kaos oblong dan celana kolor pendek itu Banyak orang menafsirkan kostum ini dengan berbagai interpretasinya sendiri Dan setelah Istana Taklama kemudian kebanjiran Ada yang mewaitkan penampilan Gustur dengan celana pendek itu sebagai isyarat Peristiwa itu memang terasa menyakitkan Tapi bagi kaum Nahdiin dan para pendukung Gustur Hal yang paling menyakitkan adalah ketika Andi melarangeng Ketika itu pengamat politik menyerukan agar aparat menyeret Gustur keluar dari Istana Bila tidak mengindahkan keputusan SI MPR dan tetap bertahan Sebelumnya, ketika warga Nahdiin di Jawa Timur bergolak Dan meminta MPR tidak menggelar sedang istimewa Bekas Jibr Presiden Yudhoyono yang kini menpura itu menyebut Gustur sebagai Presiden Jawa Timur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!